Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membahas mengenai contoh form P2P atau Procure2Pay dan analisis tipe data pada PT Indosat nah untuk tipe data sendiri ini Procure2Pay itu ada beberapa ada PR, Perlendak PO, Receiving, vendor bills, dan payment nah kita menunjukkan yang pertama PR nah PR itu adalah kependekan dan kesenkatan dari Procure Requisition nah dimana PR itu adalah suatu dokumen berbentuk formulir internal perusahaan yang digunakan oleh pegawai perusahaan untuk memberi informasi kepada manajer departemen tentang barang-barang yang mereka butuhkan nah disini kita menerima PR nah disini contoh PR nah disini di dalam PR sendiri ada data-datanya itu ada judul home nomor PRnya tanggal responsible requisition ini dari Departemen, brand purpose, brand unit price, description quantified, item, dan total semuanya nah disini untuk tipe datanya sendiri untuk judul home itu ketujuan karakter nomor PRnya nama rig nah disini bisa dilihat kemudian nomor 2 itu di item itu strings atau kode kayak gini ks3041 nah untuk menjudul home sendiri statusnya itu status karena tentunya tidak akan berubah untuk nomor PRnya sendiri dinamis karena status nomor PR pastinya akan berurut akan berganti nah kemudian tanggalnya tentunya dinamis dan request status pasti tetap kemudian splittingnya dinamis karena bisa berubah nah status dinamis itu maksudnya status itu tidak bisa berubah kalau dinamis itu bisa berubah nah disini bisa kalian lihat sendiri kemudian kita ke contoh PR ya nah disini merupakan contoh PR dimana disini ada nomor PR PR 0025 kemudian disini terdapat responsible requisitioning department charging depth currency yang setelah itu adalah domain service di sini ada carte dan disini untuk yang dibutuhkan itu kartu sim atau produk yang ada itu kartu sim kemudian produk yang stok yang ada itu ada 1000 kemudian ada perlindungan 2000 nah untuk menitifrasi itu 1000 per piece dengan maka 1000 x 2000 menghasilkan hasil 2 juta dan disini ada super total 2 juta kemudian dalam perlindungan juga ada yang menemukan pajak-pajak itu sebesar 10% maka total 2.200.000 dan lanjut kita ke PO nah PO sendiri itu merupakan singkatan dari Perkes Order Perkes Order ada dokumen yang dibuat oleh pembeli untuk menunjukkan barang yang ingin mereka beli dari pihak penjual PO juga diartikan merupakan sebuah kontrak yang membentuk kesepakatan antara pembeli dan penjual menolak mengenai barang yang dibeli oleh pihak pribadi atau pihak pembeli nah disini saya sudah punya tabel PO di grabbing dan tabel PO sendiri itu ada yang terdapat 6 data di mana dia judul HOME nomor PCO, tangga, nama vendor, kontakkursung, dan alamat nah untuk tipenya begitu sekarang lihat disini alamat burada, kontakkur, 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 di sini ini judulnya terpikas order dengan nomor PO13 dengan tanggal 25 dengan vendornya Kemalto saya cari di internet sendiri untuk kontrol ini pernah bekerja sama dengan Kemalto nah sebelumnya untuk contoh ini tuh yang saya tunjukin hanya contoh bukan asli real vendor yang digunakan oleh PT Indosat nah kemudian disini ada kontrol personal dan disini juga dinamis eh statis untuk nomor PO nya sendiri bisa dinamis akan berurut dan tanggal dengan dinamis dan malu pasti statis kita lanjut ke contohnya disini merupakan contohnya disini ada pesan professional order dan tanggalnya 28 tahun 2021 menulis nomor PO nya PO00013 dan disini adalah alamat dari kantor PT Indosat eh ini alamat dari kantor ini ya PT Indosat kemudian vendor itu game foto dengan alamatnya dan dikirimkan ke PT Indosat di jalan petika kecamatan gambir disini reposionalnya 5 atau sebagai atau CEO dari PT Nusat disini pengirimannya via JNE dengan metode pembayaran cash atau tunai dan disini item yang di PO atau order itu kartu SIM dengan nomor item atau item misalnya item KS 13.41 dengan kuantiti atau sebalik 2.000 dengan investasi 1000 per piece akan dihasilkan tetap 2.000.000 2.200.000 kita lanjut ke receiving receiving sendiri adalah satu bagian dari finance department yang tergabung dalam purchasing yang dimana tuh tugasnya itu punya tanggung jawab sebagai pintu utama masuknya barang dan berkewajiban untuk memeriksa barang lebih dahulu sebelum diterima dari vendor atas pemasaran dari pihak purchasing sebelumnya nah misalnya saya sudah punya tetap contoh the saving disini ada nama untuk data sendiri terdiri dari 11 data yang mana ada judul form nomor PO tanggal page ada nama untuk kita sekarang serta di presi simpan titik 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 dan notap channel kipnya bisa kalian sendiri kemudian sini sama tidak terobesan dimana resep ingin di dokong nomor PO itu 13 tentukan tadi kita mesen kemudian sini kan disini sebenarnya kan nomor 13 tapi jadi resep ini juga berapa sih sama nomor 13 yang bisa pusing kondisinya Rp2.000 untuk statusnya misal mungkin kalian sudah mati untuk statusnya misal gimana ini kalau resipnya pasti statusnya bisa berubah nomor PKO pasti berubah dinamis dengan contoh receiving disini di receiving sendiri ada alamat kantor kita yang kepentingan saat kemudian disini ada kantor yang misalnya nomor PKO term state or PKO death penalty disini termisa 30 hari kedepan 30 hari kedepan untuk tanggalnya itu 28 September 2021 nah disini kita bisa kita lihat dikambil ada item masih sama kayak tadi kartu sim PKO TT2.000 hasil Rp2.200.000 dan kita ke vendor bills atau biasanya disebut kemarin nah vendor bills itu faktor yang diterima untuk produk dan layanan yang dibeli dari vendor dan karenanya dianggap sebagai biaya bagi perusahaan atau kan tadi kan kita udah restock nih nah kemudian faktur atau tagihan dikirim ke perusahaan kita dengan vendor bill nah ini contohnya disini datang sini ada judul kompilor defense tanggal nama vendor dudette jurnal yunifers deskripsi kompeten item waktu total dan account disini bisa kalian lihat vendor bills dengan judul kompilor bills dengan dudetnya and following month di akhir bulan di akhir bulan selanjutnya dan disini nama vendor vendor petendosa tbk itu nama customer ini disini yang menunjukkan Rp1.000 dengan pesanan Rp2.000 dengan jumlah total Rp2.200.000 menurutnya kita cocahkan vendor billsnya nah disini tidak berbeda disini ada kode bill 2021 12 bagian 1 nah disini vendornya petendosa tbk bill pembayaran 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 tentunya dengan kalimatnya pembayaran saya sudah jelas bahwa itu pembayaran pembayaran terhadap bill yang dikeluarkan apa pembayaran terhadap faktur atau tagihan yang dikeluarkan dan untuk di pembayaran sendiri data-data yang tersedia itu ada judul kompilor defense tanggal nama customer dudette jurnal wimpers deskripsi kompiti item ke telepon dan alamat simpati tipenya bisa kalian lihat sendiri ada contoh pembayaran seperti ini nah disini jurnalnya itu rama customer invoice disini saya memberikan contoh bahwa bahwa saya memberikan tagihan ke si customer bukan saya bayar ke si vendor tadi nah disini dengan nama customer januari dia tanggalnya 28 September dengan dia memesan sebanyak seribu dengan per piece itu dihargai seribu rupiah nah dengan total diayanya yang harus dikongkannya nah disini contohnya itu seperti ini disini payment customer invoice ini merupakan contoh customer invoice disini ada kode invoice menurut 2112 nah disini bagian pertama disini ada customer customer invoice ini nanti akan dikirimkan ke si customer kemudian customer akan melakukan pembayaran jika sudah melakukan pembayaran maka bagian konten dapat memvalidisasinya atau memkonfirmnya nah maka untuk bagian ini itu belum jadi pet atau gunas nah mungkin sekian penjelasan saya mengenai Hai salah contoh eh proses analisis adat tipe data dan P2P untuk sekali lagi untuk itu vendor yang saya masukkan tadi itu bukan benar-benar yang lain contoh bukan benar-benar dari PT.Njosa ini sekian dari saya maaf ya silahkan tahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati